Intro Assalamualaikum Wr Wb Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Elina Mailani Solehah Ida Romatul Fitriah Dan saya Reni Lina Sari Pada tahap 3 perencanaan pembelajaran pendekatan Understanding by Design Fokus merancang pada pembelajaran yang efektif Untuk memenuhi tujuan yang diinginkan Berdasarkan pada pedoman where to Namun pada pembahasan kali ini Hanya berfokus pada aspek organes Organes digunakan untuk memaksimalkan Keterlibatan awal dan keberlanjutan Serta pembelajaran yang efektif Jadi bagaimana kita bisa mengatur Urutan pembelajaran sesuai dengan urutan yang tepat Dan diharapkan peserta didik Bisa memiliki pemahaman yang optimal Dalam mengorganisasikan materi yang dipelajari Nah pada kesempatan kali ini Kami akan menjelaskan 3 pembahasan Yang pertama Pengalaman belajar apa yang paling baik Sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam Pemahaman peserta didik Yang kedua Bagaimana meminimalkan kemungkinan Kemungkinan kesalahpahaman Dan yang terakhir Bagaimana mengatur dan mengurutkan Pengajaran pembelajaran Untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektifitas Selanjutnya Terkait pembahasan yang pertama Pengalaman belajar apa yang paling baik Sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam Pemahaman peserta didik Nah pengalaman pembelajaran yang bermakna Dengan melibatkan peserta didik Mempersiapkan kegiatan pembelajaran Yang berorientasi pada siswa Seperti kegiatan diskusi Nah ada dalam kegiatan diskusi Ada konten proses dan hasil Jadi guru mempersiapkan konten proses dan hasil Seperti apa yang didiskusikan oleh kelompok Sehingga rasa ingin tahu Kritis merupakan kompetensi Yang perlu ditekankan pada pembelajaran abad 21 Berdasarkan hal tersebut Maka guru merancang pembelajaran Yang memberikan pembelajaran yang bermakna Bagi peserta didik Nah beberapa model pembelajaran Yang dapat digunakan Untuk memberikan pengalaman belajar Yang bermakna kepada mereka Misalnya model pembelajaran berbasis masalah Atau PBL Pembelajaran berbasis proyek Atau PJBL Bisa juga penemuan atau inquiry Discovery learning dan sebagainya Intinya model pembelajaran apapun Yang digunakan oleh guru Harus melibatkan peserta didik Dalam proses pembelajaran Pada masa belajar Peserta didik tidak hanya mempelajari materi pelajaran Tetapi diarahkan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna Misalnya guru menerapkan pembelajaran praktikum Selain itu penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan pembelajaran Yang mengarahkan atau membolehkan peserta didik menggunakan teknologi Seperti handphone yang digunakan untuk mengakses sumber belajarnya Selanjutnya kegiatan yang diselipkan atau icebreaking di dalam pembelajaran Mampu mengarahkan pada setiap kelompok untuk membuat icebreakingnya sendiri Selanjutnya menggunakan media yang mendukung seperti video pembelajaran Kegiatan praktek dan yang lain sebagainya Kemudian yang terakhir Menyesuaikan capaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik Nah yang terakhir ini menjadi hal utama yang harus diperhatikan Karena di atas kuncinya adalah pengalaman belajar apa yang paling baik Jadi pengalaman yang diselipkan dengan karakteristik peserta didik Akan memudahkan peserta didik mengingat pembelajaran di dalam kelas Pada pembahasan selanjutnya terkait bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman Nah pada pembahasan kali ini kami akan membahas bagaimana cara kita Sebagai seorang guru dapat mengorganisasikan peserta didik Agar pembelajaran berlangsung tidak terjadi kesalahpahaman Di sini ada beberapa langkah Yang pertama menyamakan persepsi antara guru dan peserta didik Sering kita jumpai atau temukan masih ada guru ketika pembelajaran tidak menerapkan Atau melakukan persepsi akan tetapi pada inti pembelajaran secara langsung Nah ini tentu akan memungkinkan terjadinya kesalahpahaman terkait materi yang akan disampaikan oleh guru Sehingga materi yang akan disampaikan ini dikhawatirkan tidak akan dipahami Atau minimal peserta didik tidak fokus mengikuti pembelajaran Artinya persepsi di sini adalah sesuatu atau upaya meminimalkan kesalahpahaman Menyampaikan tujuan pembelajaran yang tidak dicapai Nah pada kegiatan awal pembelajaran juga kita sebagai guru harus menentukan tujuan pembelajaran kepada siswa Agar siswa ingin tahu hal apa yang harus dikuasai Hal apa yang harus dituju dalam proses pembelajaran Kesepakatan dalam menentukan alokasi pengerjaan tugas Ini juga perlu diterapkan karena pada saat pembelajaran Apalagi saat penugasan tentu membutuhkan waktu dalam mengerjakannya Artinya guru harus memberikan atau memberitahu terkait waktu yang diberikan dalam pengerjaan tugas Khawatirnya apabila tidak disampaikan ada siswa yang malah mengerjakan dengan santai Atau tidak mempertimbangkan alokasi waktu pengerjaan tugas Penugasan materi ajar, penyampaian yang mudah dimengerti Dan memberikan contoh yang kontekstual Nah guru juga dituntut untuk memiliki keahlian dalam penyampaian materi Dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh siswa Apalagi dengan menggunakan pendekatan kontekstual Siswa lebih mengerti dan memahami materi yang sedang dipelajari Selanjutnya menjalin komunikasi dengan memberi kesempatan yang sama Untuk setiap siswa menemukan pendapat Jadi siswa diberikan kesempatan yang sama apabila mereka memiliki unep-unep Ataupun saran pendapat terkait materi yang sedang dipelajari Agar meminimalkan kebingungan atau kurang jelas dapat mereka tanyakan Dan kita memberikan solusi ataupun jawaban Pembahasan yang terkait terakhir yaitu terkait bagaimana Mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran Untuk memaksimalkan keterlibatan efektivitas Yaitu membuat rencana pembelajaran Persiapan koordinasi ruang kelas yang nyaman Buat kesepakatan peraturan dengan peserta didik Pengadaan SBK atau mengelola kelas Mengajak peserta didik melaksanakan praktikum sederhana Misalnya dalam pembelajaran di dalam kelas Untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta didik Kita dapat melaksanakan praktikum Contohnya praktikum pembuatan tape Nah sebelum melaksanakan praktikum Langkah yang harus dilaksanakan oleh orang guru Yaitu membagi peserta didik dalam beberapa kelompok Dalam setiap kelompok ditugaskan untuk menyiapkan alat dan bahan Yang tidak digunakan dalam praktikum Nah alat dan bahan yang harus dipersiapkan Yaitu ada tap, singkong, ragi, daun pisang, dan stopless Setiap individu juga menyiapkan alat dan bahan Seperti yang telah disebutkan Nah setelah praktikum selesai Guru dapat menugaskan peserta didik untuk menyusun laporan Nah dalam laporan itu nantinya akan dipresentasikan Dengan hal ini memungkinkan keterlebatan peserta didik Dalam pembelajaran dan efektivitas Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton